hai oke guys kita mau lihat ganti ban lagi bikin supir jadi nyaman tenang aso yuk ya deh semua diganti karena kondisi bannya kayak gini nih jadi pergantian bannya itu berkala-berkala yang gua ini dulu juga langsung berp-berp-berp kayak orang-orang kebanyakan yang duitnya kebanyakan ini kan diganti dulu nih jadi ini mobil terakhir nih yang digantikan ukuran 11 total semua unit udah diganti ban 11 yang seri 360 nya bahwa yang pertamanya unit kayak ini bannya 1224 karena dia X tambang karena seiring waktu 1224 itu memang gagah tapi kalau kita berangkat ke Sumatera itu agak susah ban dalamnya akhirnya kita ganti ban 1220 ternyata ban 1220 memang bagus cuma harganya juga lumayan sama hampir mendekati 1224 dan untuk ban dalamnya juga agak susah temen-temen makanya akhirnya kita ujungnya ganti pakai ban 11 yang dimana kepala Quester dan Gino sekarang pakai ban 11 dan ini agak gampang sih di Sumatera nah ini juga ban nih teman-teman ban seribu tapi untuk bugi sana sebelah sana bugi ini ban seribu ini baru juga semua jadi memang persiapan buat ban itu boleh lah memang ada beberapa komen bilang ban baru tapi uang jalannya gini-gini nah so tau kan yang komen tuh kita nggak bisa Apple to Apple temen-temen tapi kenyamanan driver itu harus diutamakan apa gua bilang kita nggak bisa bandingin Apple to Apple atau perusahaan A perusahaan B A B C D E nggak bisa karena setiap perusahaan karena setiap perusahaan punya caranya membayarnya masing-masing jadi kalau kita lihat betah ya berarti bagus itu aja kuncinya lihat supirnya betah lama gitu berarti bagus temen-temen kadang-kadang bukan dari nilai gajinya tapi nyamannya temen-temen nah ini driver-driver yang mau berangkat ini nah ini ada Lobet 16 bawa trafo ini ini mau ke Kalimantan Gere 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 dan warso is come back jadi kemarin sempat keluar ini orang sekarang Gere Gere jadi orang paling senior ngambak dia akan ngambak kita samperin temen-temen nah nih jadi kepala kudang dia mantep ya pak Gere ngapain ini ini ngapain catet lah ya jadi Om Gere ini bener-bener luar biasa ya operator bugi bisa operator keren bisa bawa multiexcel bisa bawa mobil bisa sekarang jadi bagian pembukuan uset ini pasti besar banget ini gajinya nih ngeri kayak ini tanda tangan Om Gere membahaya ini nggak ada tanda tangan dia nggak bisa dapat bahan baru ya Om Gere ya eh dan jadi kopi apa Om Gere ngopi apa hitam dong jangan lupa ngopi dong eh buset ini harus begini dong kita biar dapat itu ya Om Gere ya kopi berarti ya kopi hitam ya kopi hitam dong jadi lah bisa nggak bisa bisa ayo disuruh kalau bugi ono langsung dipasang nggak lah nggak nggak belum nggak ada tahu bautnya nggak tahu dimana besok aja besok besok kita aja leg hujan leg nyuci kering nggak nyuci ini misteri nih mendung nyuci kering nggak nyuci nah ini udah dipasang ban luarnya gantinya ban luar ban dalam ban perut udah semua diganti nih jadi baru semua total ada sebelas kalau ini lobet 16 ban lu mau nggak nyebrang nih temen-temen eh penting buat angkutan terutama kita kerja di angkutan kita driver memang paling nyiksa itu ketika ban kita itu udah mulai-mulai tidak layak dipakai gitu kan tapi tetap harus jalan terus memang itu sih resikonya cuma memang kalau kita hanya sabar dan ngingetin pasti ada waktu diganti tuh nah ini kayak gini cakep tuh diganti awalnya tadi cuma mau ganti 3 tapi karena kita ngobrol ngomong lagi akhirnya diganti semua karena kalau kita bar nya model begini masih batiknya masih bagus pemakai pun enak gitu ngeliat ya temen-temen dari sisi pemakai terus dari sisi driver nya juga enak memang kendalanya memang sekali ganti untuk head itu bisa sampai 50 jutaan dulu dan pemakaian juga bisa lebih dari 2 tahun nah itu memang ada hitung-hitungannya lah itu kantor lah yang tau tapi kalau kita berkoordinasi sama bos besarnya usahakan jangan memaksa kasih masukan aja karena tetap keputusan itu bos besar gitu bukan keputusan pengurus A pengurus B bukan tetap pengurus itu akan berkoordinasi sama bos besarnya jadi kita nggak bisa eh nanti pengurus ini yang ngurusin nggak bisa temen-temen kalau di sini ya jadi tetap berkoordinasi sama pengurus nanti diremukan gimana kasih masukan gitu ketika bosnya bilang sabar ya sabar nah jadi buat temen-temen driver juga kalau udah diganti ban gini dirawat jangan di di seenaknya kita gitu karena yang pertama bakal dinilai sama bos juga yang kedua kalau ban kita ah jelek kan rusak mulu nggak enak kan jadi memang lebih baik kita itu saling menjaga lah oke temen-temen jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Adel Manik thank you dukung terus temen-temen